Intro 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 Ok welcome back Selamat datang di CLG Masbal Internasional Championship 2018 Disini menampilkan M Zakei Yo yo coy Itu dia Kekuatan dari Pasuruan Kemudian Malang Juga masih punya Farudila Adam Bad boy Dan juga pada posisi Ketiga adalah kekuatan Yogyakarta Dengan Doni Tata Pradida DTP DTP Itu yang nanti akan menjadi perjalanan bagus Yo yo coy Ini adalah kekuatan menggunakan kuda besi Trail 250 Ya Ini pasti akan ada prestasi yang akan diukir Oleh Pembalap terbaik di kelas 110 CC Popula standar Ya itu secara nasional pada tahun 2013 13 Lalu Duta Safety Riding M Zakei Duta Safety Riding Oke Sakti antri CC Aersia di kuantri Endra Setia Riga AD Radet Aludona Pembalapnya Dari pada Cracker Jogja Bonjrot Bonjrot cuy Ini Itu dia perjalanan yang akan kita saksikan pada malam hari ini Apakah Duta Safety Riding M Zakei dari Pasurwan Yang memang kenyang akan balapan asfal Kenyang akan balapan asfal M Zakei Ya tidak dipungkiri lagi Membawa nama Jawa Timur pada kancah balapan di atas asfal atau jalur asfal disini coy Oke Kembali Pada masing-masing starting grade sesuai dengan full position nya M Zakei tercepat Ya ini pada perjalanan untuk Trail 250 Open Pada Moto 2 Pada Moto 2 Sudah ada perubahan karena M Zakei tadi berhasil menyertakan waktu terbaiknya Tidak kalau bagi penonton Malang Kanjurwan Pada posisi K2 disini Farudila Adam Malang Jaguannya termasuk Juga ada Indra Setia Trail Game R pertama R pertama Oke Yes Berhasil memanfaatkan celah pada R pertama disana Nampaknya langsung rangsek Valdanova Yacer sepertinya Ya mencoba Mencuri kesempatan pada saat kemelut datang Ya mencuri kesempatan pada saat kemelut datang tadi sana coy M Zakei Barudila Adam Kemudian juga ada Doni Tata Pradipta Akan menghadapi lab pertama Lab pertama disini coy M Zakei sekarang ini pada posisi pertamanya Valdanova Yacer tepat pada posisi ketiga Oke Zakei Farudila Valdanova Yacer Doni Tata Pradipta Eh nempel 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 Kekuatan skillnya disini dan juga termasuk bagaimana Mengakomodir jalur jalurnya disini agar Senantiasa menjadi tontonan Eh sayang sekali disana Sepertinya Ardan SQ Sedikit Oleg Kapal Oleg Bro Kapal Oleg Bro Itu dia perjanan daripada Ardan SQ yang nampaknya sedikit Anggokan Rengga Adi disana Anggokan Rengga Adi perjananya tadi coy Kita lihat Bagaimana perjananya kali ini Yang mana masih menampilkan perjalanan daripada M Zakei tercepat pertama Sikat habis M Zakei Barudila Adam Valdanova Yacer Juga ada disana perjalanan daripada Doni Tata Pradita DTP Ya Duta Safety Riding disana coy Jawaran Nasional Motoprik pada 2010 Dan juga perjalanan Indonesia pada ajang ASEAN Cup di Malaysia Itu juga menjadi andalan daripada Jawa Timur Pasuruan F Zakei F Zakei disana coy Oke Ya kekuatan daripada Pasur memang tidak bisa dibentuk lagi kali ini coy Oke Sementara Doni Tata Pradita Yoyoy coy Membalap yang sekarang ini Menjadi andalan dalam partisipasinya ketika balapan di Grand Prix Sepeda motor 250 CC Nah itu dia coy Kekuatan daripada Jogjakarta Kita lihat coy disini perjananya Ya Doni Tata Pradita yang kemudian juga Pernah terlibat langsung pada Episode sinetron anak jalanan Doni Tata Pradita Itu dia coy Kita melihat perjuangannya kali ini dan Beberapa karirnya termasuk 2003-2004 Secara berturut-turut Ya memenangkan 2 kejurahan Dan novice kelas Underboard Oh yes Juara dunia 125 CC Pada tahun 2005 dan 2007 adalah Doni Tata Pradita Jawara 125 CC Dan 250 CC Pada saat mendapatkan jatah wild mark Di kelas 125 CC CP Malaysia Dan tahun 2008 dia Pernah balapan di kelas 250 CC Mendapatkan 1 poin karena itu 16 balapan yang dia ikuti Go 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 Susuka 4 jam Ini dia yang menjadi andalan daripada Jogjakarta Farut Iladab Faldano Fiasir masih bertahan Oke 3 lap terakhir Semakin seru 3 lap terakhir kali ini Oh yes M Zaki masih bertahan Eh Ambil dalam Tidak kasih celah di sini bro Tunggu dulu Tunggu dulu cuy Nah itu barangkali yang akan ditampilkan pada 2 rider yang sedang bertarung pada kesempatan kali ini Nampaknya ada perjalan daripada Sakti Endra Di sana yang semakin moncer Oh Faldano Fiasir Masih diurutan ketiga Tepat di depan daripada Doni Tata Pradita Oh yes Ardan SQ Baru saja disikat Ya coy Sakti Andri Sakti Andri Aet E Nah hampir saja coy perjalanannya daripada Ardan SQ melawan Sakti Andri Yang kemudian semakin Menggilas jalur-jalur asfalnya daripada Stadion Kanjuruan Jawa Timur Padahal ini peremputan daripada posisi 6 dan 7 Semakin Terjadi rivalitas yang cukup luar biasa Eh Farudila Adam Masih gak bertahan di sana Oh yes Farudila Adam pada kesempatan kali ini M Zaki Faldan Posisi ketiga Farudila Adam kedua Doni Tata Pradita masih mengucir nih Belakang kendaraannya daripada Farudila Adam Go 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 Oke Coy Pasuruan di depan Malang pada posisi kedua Bekasi pada Motor ketiga Jogja keempat Ardan SQ Depok Lagi-lagi menjadi andalan daripada Radar 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 yang kemudian diletangkan langsung kali ini Untuk Nikmati perjalanan yang cukup Dramatisir kali ini Coy Oke Congratulations Tentu Lesan Mohamad Sake Barudila Adam pada posisi kedua Valde de Veser ketiga Doni Tata Pradipta pada posisi keempat Dramat Dan juga ada Ardan SQ Sakti Andre Oh Kismai Oh Kismi Bebe Kismi Bebe Oke Kuda Besi yang kemudian mendapatkan ciuman daripada Mohamad Sake Duta Safety Riding Duta Safety Riding daripada Pasuruan Jawa Timur Sekarang ini bisa Memberikan yang terbaik kepada Pembalap-pembalap yang diletangkan dari Malang Bekasi Jogja Depok Blitar Yes Tulung Anggung dan lain sebagainya Yoi yoi Raden Aludona Jogjakarta Pencerap